Pemirsa TVRI Jawa Timur 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 Pemirsa Pemirsa Dari? Dari Pacitan Tetangganya ya jangan-jangan ya Monggo pertanyaannya Bapak Pemirsa TVRIJ Pemirsa TVRI Jawa Timur Pemirsa TVRI Jawa Timur Pemirsa TVRI Jawa Timur untuk mengusahkan syukur terakhir kepada Allah s.a.w. jika Allah s.a.w. ini sedang mendapatkan musik baik itu saja Bapak jadi biar tetap berjalan itu kami harus habiskan mohon jawabannya dan jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah luar biasa mewakili warga Pak Citan ya iya Terima kasih terima kasih Pertanyaan juga luar biasa ya iya iya jadi bagaimana cara kita untuk bersyukur ketika tertimpa musibah iya iya bagaimana ya iya Alhamdulillah terima kasih ini selamat sore saudara-saudara yang ada di Pak Citan khususnya dan saudara-saudara yang ada di Jawa Timur ini Alhamdulillah kita bisa bersuah disini luar biasa Ya saya ucapkan terima kasih saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bahwa pertanyaannya yang luar biasa Bagaimana cara kita bersyukur ya dalam kondisi kita ini pandemi Yang pertama adalah selalu mengingat Allah di dalam hati kita Bahwa kita ini Bapak sudah ditakdirkan oleh Allah SWT harus mengingat-ingat siapa yang mengasihkan Siapa yang mengasih semua apa yang kita inginkan Yang tidak kita inginkan saja itu dikasih oleh Allah SWT Apalagi yang kita inginkan Insya Allah semua doa itu pasti dikabulkan oleh Allah SWT Tetapi saatnya adalah mencari saat yang sudah bisa menerima situasi dan kondisi Maka dalam situasi yang kondisi seperti ini bagaimana cara kita bersyukur Antara lain satu yaitu kita harus terlalu mengingat kepada Allah SWT Dalam situasi apapun Dalam kondisi apapun Dimanapun dan bagaimanapun Kita harus tetap ingat kepada Allah SWT Karena apa? Kita harus mengembalikan lagi Bismillahirrahmanirrahim Kalau seandainya kita menghitung nikmat-nikmat Allah Itu tidak akan bisa menghitungnya Maka kalau seandainya kita ini tidak bisa bersyukur Maka akan menjadi kufur Itu yang pertama Yang kedua adalah bagaimana menjauhi penyakit hati Apakah penyakit hati itu? Yaitu antara lain kufur nikmat Dia hanya melihat orang-orang yang diatasnya Tidak pernah melihat di bawahnya Sehingga ini mengakibatkan dia tidak ada syukur sama sekali Maka dianya adanya kufur Mengingkari nikmat Allah SWT Sedangkan yang ketiga Bagaimana mengucapkan kalimat-kalimat pujian Dalam situasi apapun yang terjadi Dalam kondisi yang seperti ini Pandemi seperti ini Bagaimana ya kita Para winasis sudah memberikan gambaran Kepada kita semuanya Agar Bibir kita Agar mulut kita Ini selalu memuji dan memuji Kepada siapa? Yaitu kepada Allah SWT Yaitu Sang pemilik pujian Selain Selain Allah tidak ada Maka dari itu kita harus tetap Kita Mengucapkan selalu kalimat-kalimat pujian Yang berikutnya adalah Meningkatkan ketakwaan Dalam situasi dan kondisi itu Allah setiap Setiap manusia Allah mesti memberikan cobaan Maka Cobaan itu Akan dimilai oleh Allah SWT Semakin tingkat Ketingkat Takwaannya Semakin tinggi Maka dia Semakin tinggi Nilainya Begitu dia dikasih Yang namanya Ujian Langsung dia Sudah tidak berdaya Langsung malah justru Dia tidak bersyukur Kepada Allah Tapi malah kufur Maka Nikmat itu Akan di Angkat oleh Allah SWT Menjadi Ingkar Menjadi Dijabut oleh Allah SWT Jadi itu pertanyaannya Sudah Jelas sekali ya Dijawab dari Pak Citan Berikutnya kami Terima Telepon dulu ya Ingge Assalamualaikum Assalamualaikum Ya baik Dengan Bapak siapa Dimana Iya Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Bulis Baik Bulis Dimana Bulis Di Surabaya Di Surabaya Monggo pertanyaannya Bulis Iya Saya mau nanya Kalau Nari Tidak 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 Minomobat Oke Halo Bulis Minomobatnya Niku Sesudah Saat puasa Atau sebelum puasa Ibu Ulis Halo Ibu Ulis Waktu puasa Waktu puasa Berarti tidak puasa Pagi hari Pagi hari itu sebelum Saat sahur Saat sahur atau sudah sahur Sebelum sesudah sholat subuh Sudah sahur Sudah sahur Sudah sahur Tetapi sebelum subuh atau sudah subuh Halo Baik Pertanyaannya bagaimana Bu Liss yang ingin ditanyakan Bagaimana Bagaimana Terima kasih Terima kasih Bulis Jadi puasa itu menahan Menahannya mulai dari mana Menahan Haus dan dahaga Lapar Mulai dari Sebelum subuh Sampai kita ini Masuk berbuka puasa Ketika Ketika Mohon maaf Ibu Ketika panjeningan Agar Penyakitnya Penyakitnya itu Tidak kambuh Minumnya obat Adalah saatnya sahur Begitu Selesai panjeningan sahur Habis makan Kemudian panjeningan baru Minum obat Sebelum Masuk Waktu Sholat subuh Insyaallah itu Tidak batal Tetapi Ketika Mohon maaf Ketika panjeningan sudah sahur Kemudian panjeningan Sholat subuh Kemudian Panjeningan Makan obat Itu namanya Sudah berbuka Ibu Mohon maaf Mohon maaf Jadi gak bisa dilanjutkan kembali Itu kalau Mohon maaf Ketika itu Masa Masih Masa kecil Dulu Biasanya itu Dalam rangka Untuk pembelajaran Kepada Kepada Saudara-saudara kita Anak-anak kita Tetapi Iya Tapi ketika kita ini Mohon maaf Ibu Liz Jadi ketika itu Sudah makan Maka sudah Batalah Dan itu Tidak bisa Tidak bisa Diteruskan Untuk berikutnya Ini berbeda Dengan puasa Yang namanya Puasa sunah Ada kan Yang puasa sunah Ketika puasa sunah Saya sudah niat Puasa Senin Sudah saya niat Tetapi di dalam perjalanan Karena dalam rangka Val yukrim Dei fahu Ya memuliakan tamu Akhirnya Udahlah silahkan makan Itu boleh Makan kemudian Kuasa lagi Itu ada yang berpendapat Itu boleh Dalam rangka untuk Memuliakan tamu Menghargai tamu Ya Begitu Sudah batal ya Sudah batal Dan solusinya Adalah tadi Minum obatnya Hanya saat berbuka Dan menjelang Ketika sahur ya Sehingga saat kuasa Insya Allah Sehat ya Kita kembali ke syukur dan kufur tadi Saya ingin tahu nih Apa tanda-tanda orang yang bersyukur itu ya Tanda-tanda yang bersyukur Yaitu Satu Mengakui dan menyadari bahwa Allah Ta'ala Yang memberikan naf Kita harus mengakui Menyadari Kalau toh itu Berangkat mendapatkan Dari A Dari B Itu hanya wasilah Tetapi pada prinsipnya Kapanpun Dimanapun Yang memberikan Yang memberi Daripada nekmat Itu adalah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Apakah kita ini Termasuk bersyukur Atau tidak Antara lain Kita harus mengakui Menyadari Bahwa Jangankan harta Benda Nyawa ini kita Itu adalah Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita harus bersyukur Dengan menjalankan Seluruh perintahnya Dan menjauhi larangannya Berarti itu kembali Ke hati ya Betul Hanya diri kita yang tahu Apakah saya sudah bersyukur Kepada Allah atau belum ya Iya Itu bisa Bisa bikol Bisa bilisan tadi Baik Betul Bilisan Contoh Tidak bersyukur Ya apa Kondisi kau yang nyeniki Ya Masa pandemi Seperti ini Seperti Nah ini juga namanya Tidak bersyukur Tidak bersyukur Ngersuloh ya Ngersuloh lah Bosocohnya Ngersuloh Hidup sekali Ngersuloh Ada apa Setiap Yungalah 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 Ini kan ya biasa Yungalah Ini yang terjadi seperti itu Maka itu adalah Bagaimana mengakui Ya Allah Terima kasih Dalam bentuk apapun Kita di uji Di uji Kemiskinan Ya diberikan kenekmatan Diberikan kesabaran Diberikan apapun yang terjadi Kita bagaimana mengakui Ini semuanya Adalah datangnya dari Allah S.W.T Kembali ke Apa menyebut nikmat itu Ditahan dulu ya Luar biasa Pemirsa Jangan kemana-mana Gemang Ramadan Akan segera kembali Sesaat lagi Apa yang kedua tadi ya Menyebut nikmat Kemudian Masuk kepada Apa itu Kalau saya ingin Kita cukup bersyukur Mantapnya bersyukur Itu Ini sudah di segmen terakhir ya Jadi lebih singkat Iya Dan satu lagi Maka nanti lebih singkat Kemudian Terakhir nanti ada Nanti ada kesimpulan 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 Sudah terakhir ini Belum Belum Berapa menit Nanti kalau saya Bengasih ke depan Itu berarti Nanti persiapan Termasuk Jadi kesimpulannya Lebih singkat Nanti Tidak ada kesimpulan Untuk sering Yang tak lagi Bengasih ke depan Terima kasih 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 Allah Terima kasih